Kabar duka menyelimuti keluarga anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Ayah Deddy, Sahlin Ahmad Suryana meninggal dunia pada selasa 22 Februari sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Anggota Komisi 4 DPR itu pun memohon doa atas berpulangnya sang ayah. Ayah Deddy yang kerap disapa Bapak Emi meninggal dunia dalam usia 92 tahun di rumah sakit Siloam, Purwakarta. Sebelum meninggal, Bapak Emi yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan itu sempat dirawat di ruang ICU. Ia pun sempat dibawa ke RSPAD Jakarta untuk menjalani operasi DSA, namun karena faktor usia, hal tersebut dibatalkan. Dikutip dari tribun jawabar.id, kondisi Bapak Emi sempat menurun dan hilang kesadaran pada Senin kemarin. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk membantu memulihkan kondisinya. Deddy Mulyadi sempat berharap keajaiban dan doa untuk kesembuhan sang ayah tercinta. Namun takdir berkata lain, Bapak Emi akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada selasa malam. Deddy pun mengumumkan kabar kepergian sang ayah melalui akun Instagram pribadinya. Anggota parlemen ini mengenang sosok ayahnya sebagai pribadi yang jujur dan selalu memberikan inspirasi. Tak lupa, Deddy juga memohon doa untuk mengiringi kepergian ayahnya menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini, jenazah Bapak Emi dibawa ke rumah duka di Kampung Halamanya, Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. Untuk diketahui, Bapak Emi dan istrinya Karsiti dikaruniai sembilan orang anak. Deddy Mulyadi merupakan anak bungsu dari pasangan tersebut. Sahlin atau Bapak Emi ini merupakan pensiunan prajurit kader yang berhenti bertugas pada usia 28 tahun karena sakit-sakitan setelah diracun oleh mata-mata tentara Belanda. Inna lillahi wa inna ilahi rassu, pada hari ini kami telah kehilangan. Seorang yang kami cintai, seorang yang kami sayangi, sosok tauladan bagi kami sekeluarga yang memberikan inspirasi, yang telah membesarkan anak-anaknya penuh cinta. Lahir pada tahun 1930, tumbuh menjadi tentara yang membela negaranya. Beliau adalah seorang kesatria yang jujur. Yang senantiasa memiliki komitmenku untuk mencintai bangsa ini secara puan. Mohon dimaafkan atas kesalahan beliau selama hidup. Mohon doanya, semoga beliau pulang dalam keadaan bahagia. Penuh cinta, menemui Allah SWT. Selamat jalan, ayahku tercinta. Penjalanan indah, ayahku tercinta. Sepanjang masa, ketahunan dan ketahunan dan telah ayah contohnya. Doa kami mengirimi kepercintaan ayah. Terima kasih pada seluruh keluarga besar rumah sakit Selawakurakarta, seluruh keluarga besar rumah sakit RSPAD Jakarta, para dokter, perawat, dan semuanya yang telah melawat ayah saya hampir satu setelah. Mohon maaf, kami telah merepotkan semuanya. Terima kasih. Salam hori keluarga besar sahli mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.